hai oke teman-teman hari ini kita akan review dan unboxing gunam sdss yang nomor 26 pertama-tama kita akan review boxnya dulu ya untuk tampilan depannya ini ada gambar Gundamnya kemudian ini untuk merek-merek Bandai untuk nama kartunya ini dian way untuk basic Gundamnya ini Master Gundam ya kemudian untuk bagian sampingnya seperti ini kalau satunya lagi seperti ini ini ada nomor serinya nomor 26 kemudian sampingnya ini ada beberapa action-action nya yang satunya lagi begini sama ya oke langsung aja kita akan unboxing Gundamnya ya ini untuk padnya terdiri dari warna warna hitam untuk nilfram kemudian untuk warna kirinya ini warna ungu ya untuk stiker ini udah ada kemudian ini ada 4 warna abu sama hitam lalu yang terakhir ini ada 4 warna clear nya warna merah lalu untuk ini warna gold ya kemudian ini instruksi manualnya ini untuk tampilan depannya seperti ini kemudian ini untuk instruksi cara merakitnya lalu ini ada mini komiknya kemudian ini yang terakhir ada beberapa informasi tentang Gundamnya ya oke langsung aja kita akan rakit Gundamnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk armor di tangan kanan dan kiri ini gak ada perbedaan sama kedua-duanya kemudian untuk artikulasi untuk bagian kepala ini bisa diputar 360 derajat kemudian untuk bahunya ini juga bisa diputar lalu untuk bagian lengannya ini artikulasnya sedikit kemudian untuk pinggang ini bisa diputar lalu untuk kekurangannya ini di bagian kaki artikulasnya sedikit sekali ya misalnya ini pentok sama waistnya jadi ini yang bisa bergerak cuma telapak kakinya aja ini untuk speed juga sampai segini untuk ke depan ke belakang ini gak bisa sama sekali untuk telapak kakinya juga ini cuma segini artikulasinya gak terlalu banyak ya kemudian untuk aksesorisnya ini dikasih backpacknya seperti ini lalu kemudian untuk senjatanya ini dikasih satu dan ini nanti bisa digerakin ya ada artikulasinya yang seperti ini kemudian yang terakhir ini dikasih memori dan untuk device-nya sendiri ini ada di backpacknya ya jadi di sebelah sini oke mungkin cukup sekian untuk review Gundam hari ini untuk seri yang nomor 26 ini ini gak banyak yang dibahas ya soalnya dari segi armor juga ini sedikit kemudian untuk tampilannya ini udah keren banget ya jadi untuk teman-teman yang udah menyaksikan video ini terima kasih banyak jangan lupa like, komen, dan subscribe ya agar lebih sengat lagi untuk review Gundam berikutnya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati